Hai tepat tiga bulan sudah pilot pesawat susi air pilih Mark Merton disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kokoya namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda sang pilot akan segera dibebaskan seperti diketahui pada tanggal 7 Februari 2023 KKB membakar pesawat susi air dan menyandra pilot asal Selandia baru pilih Mark Merton meski pihak KKB sempat menyatakan ingin bernegosiasi dengan TNI dan Polda Papua namun hal itu tak terjadi lantaran KKB malah melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI ulah KKB ini membuat bos maskapai Susi air Susi Puji Astuti merasa kesal sekaligus marah Susi mengaku tak tahu apa kesalahannya sehingga KKB tega membakar pesawatnya dan menyandra sang pilot dalam percakapannya dengan pendeta Karel Pil Erari yang juga merupakan tokoh Papua Susi mengungkapkan kekesalannya percakapan lewat sambungan telepon itu kemudian viral di media sosial rekaman dalam pembicaraan tersebut telah diizinkan oleh Susi Puji Astuti untuk ditayangkan sebagai pemberitaan dalam percakapannya dengan pendeta Karel Pil Erari Susi mempertanyakan apa kejahatan yang telah ia lakukan di Papua Susi menambahkan bahwa memang ia cari makan di Papua tapi ia juga tak lupa membantu keluarga Papua pendeta Karel Pil juga membenarkan bahwa Susi Puji Astuti kerap membantu masyarakat Papua dengan ikhlas ia lantas menceritakan sempat merasa senang setelah pihak KKB menyatakan ingin bernegosiasi dengan TNI dan Polda Papua namun dua hari kemudian ada dua pasukan TNI yang ditembak oleh KKB Susi kemudian tak kuasa menahan tangis saat berdialog dengan pendeta Karel Pil Erari menanggapi cerita Susi Puji Astuti Karel Pil meminta maaf ia menyampaikan rasa simpati untuk Susi Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton